bismillahirrohmanirrohim oh my god harum semerbak kamar salamu ala walaibadilasualihin wakil amen harum banget disini 19 Mei 2024 dan pada malam hari ini cuy gue masih berada di Kota Denpasar Pulau Dewata ya menuruti permintaan teman-teman semua yang dari Bali ini banyak banget yang request sama gue bang tolong explore hotel Nyirorokidul yang ada di Kota Denpasar kata ini hotel angker banget cuy oke teman-teman kita mulai explore hotel Nyirorokidul yang terletak di Kota Denpasar ini cuy sorry banget gue diamanatkan untuk tidak menyebutkan nama hotelnya by the way disini ada lampu ya tapi di bagian dalamnya sih gelap ini ya sorry banget gue tidak boleh menyebutkan nama lokasinya gue sudah dipesankan dilarang menyebutkan nama hotelnya ya wis lah tapi gue yakin beberapa teman-teman udah pada tau ya hotel ini namanya hotel apa ini terletak di Kota Denpasar oh my god salamu ala walaibadilasualihin jadi gue kasih nama aja hotel Nyirorokidul karena ada satu kamar yaitu kamar 212 yang katanya di diperuntukkan khusus untuk Nyirorokidul bentar astagfirullahaladzim suara apaan tuh ya ini area resepsionisnya cuy ada pelangkiran disitu lu bingung mau kemana dulu ya kita ke arah kiri dulu kali ya oh kokil ngeri banget disana wah gue seneng nih sama lorong-lorong seperti ini nanti kita kesitu gue mau ke arah kiri dulu oh disini ada aula cuy ini apa ini wah men gue gak tenang nih suara apa ya suara pintu terkena angin mungkin ya ini ruangan apa ya kosongan gak ada apa-apa ada pelangkiran doang disitu ada tangga menuju ke lantai 2 ladies oh ini toiletnya cuy wow ini toilet cowok oh my god oke keluar lagi kita masuk ke arah ruang intan ini sepertinya kayak ballroom gitu salamu'en wa'alaibad la sholihin kokil cuy saat gue sampai Bali ya sekitar 2 minggu yang lalu mungkin banyak banget DM request yang masuk ke Instagram gue dan minta gue untuk eksplor di hotel ini katanya ini hotel angker banget hotel paling angker yang ada di kota Denpasar dan ya ini hari terakhir gue di pulau Bali besok gue akan melanjutkan perjalanan gue pulang ke pulau Jawa Alhamdulillah dan ke arah kolam renang wow 1 2 ada 3 lantai berarti ya ada 3 lantai dan ada 1 kamar kamar 2 1 2 yang diper untukkan atau diperkhususkan dijadikan kamar nyiru Rocky dulu hanginnya kenceng banget disini oh itu apaan itu wah ini kemana ya ofis wow ini seperti dapur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kesini dulu men oh udah mentok disini banyak kayak tempat wadah yang terbuat dari anyaman bambu ada satu pintu disini suwe ini tembusnya keborom yang tadi tutup lagi ada sebuah pepan tulis dan ada beberapa botol minuman oh ini locker nih ini locker untuk karyawan hotel mungkin wow ada foto presiden kita Insinyur Haji Jokowi Dodo dan Kih Haji Maruf Amin ada lambang keheruda ada pelangkiran disitu ini pintu mungkin karena luar gue balik lagi aja deh wih banyak foto-foto ini mungkin foto-foto karyawan hotel nih oke lanjut kita kita ke arah dapur ini lewat mana nih kita cari jalan men kalian liat gak tadi ada seperti si luwet yang lewat di bawah di kolam oh kelalawar oke kita lanjut lagi ini luang apa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mungkin semacam ruang rapat juga ya oke kita keluar lagi ada tangga ke arah kolam renang ada tangga lagi disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ruang apa ini oh ini bagian kamar ini toiletnya ada bathtub disitu toilet ruang ganti Oke ini cuma toilet bagi tamu yang habis berenang ada tanggal lagi disini men gua mau cari dapurnya mana sih dapurnya woi dapurnya Bismillahirrohmanirrohim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gila lumayan luas sih dapurnya tapi semua peralatannya daripada dicopot semua harusnya disini bagi ada kompor-kompor gitu kan semuanya sudah dicabut hanya menyisakan ini nih ini apa ya kayak semacam freezer gitu sejauh ini gua belum merasakan aura angker di hotel ini gue juga belum merasakan atmosfer horror gitu ya walaupun banyak yang mengatakan bahwa hotel ini katanya merupakan salah satu hotel paling angker di kota dinpasar tapi belum tahu nih ya karena gua belum coba masuk ke kamar 212 kalau udah masuk kayaknya lumayan serem cuy disitu Oke disini ada tangga kita coba udah naik ke lantai 2 Bismillahirrohmanirrohim ada lemari cuy apa ini oh ini semacam lift barang oke wow ada sebuah ruangan yang cukup luas disana wow tembusnya disini men ini apa ini ini sepertinya gudang ada foto presiden dan susi lu bambang hidu ya no oh ini tangga yang dari bawah nih wuh disini banyak kain-kain wah ini ruangan apa ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh my god ada panggung disini apa ini kayaknya ini ruangan ruangan ballroom juga kali ya ruangan untuk seminar atau untuk acara pernikahan ruangan gila luas banget dan disini kedap suara cuy wow wah sentar gue udah mulai low bit lagi mesti ganti baterai gue oke kita keluar lagi oke kita keluar lagi mentok mentok dari sini kelihatan tuh kamar-kamarnya kayaknya kosongan ya nggak ada kayak lemari kasur gitu oke kita ke arah gedung yang sebelah sini men turun lagi ke bawah jendelnya pada kebuka bismillahirrahmanirrahim cuy kalian jangan salfok sama suara langkah kaki gue ya gue cuma pakai sendal tuh biasanya kan gue pakai sepatu ya jadi suara langkah kaki gue tuh gagah gitu tuk 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 tapi pada malam hari ini gue cuma pakai sendal karena sebenernya memang gue nggak niat juga untuk eksplor disini cuy ini malam terakhir gue di Bali jadi rencananya ya gue cuma pengen nongrong-nongrong doang gitu pengen menikmati malam terakhir di Bali tapi ternyata gue dapat kabar bahwa izin gue diterima untuk bisa eksplor di hotel ini yaudahlah langsung gue gas tanpa gue mesti pulang dulu ke hotel dan ngambil sepatu jadi suara langkah gue ya teplek 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 oke sekarang kita ke arah kamar-kamarnya di sini banyak banget canang atau banten wow di ujung sana ada tangga untuk menuju ke lantai 2 kita coba masuk di kamar 116 wah terkunci ternyata nggak semua kamar ya bisa terbuka kita fokus masuk di kamar-kamar yang bisa dibuka aja ya nah ini nih kamar 111 oh keras banget kosongan waduh lah keluar lagi nggak ada apa-apa men kosong 110 108 10 rohmarni hai- teaching kolam kosong enggak ada apa-apa oke keluar lagi 101 Terbuka Kosong juga gak ada apa-apa Oke Dan sepertinya ini udah ke arah depan nih Ke arah resepsionis lagi Ya betul Gue mau ke ujung sana aja deh Kita naik ke lantai 2 Lewat tangga di ujung sana Dan Kayaknya kamar 212 nya ada di lantai 2 By the way ini kan 3 lantai Jadi gue mau Lengkap dulu dari lantai 1 ini Langsung mau ke lantai 3 Setelah itu Gue mau ke lantai 2 Dan endingnya nanti di kamar 212 1240 juga 127 Sama kosong Ada pintu Disini jalur evakuasi Oh ini kemana nih Wow 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 Semak-semaknya udah tinggi Udah lah gue masuk lagi Gue cuma pake sendal doang Ngeri ular Kita langsung naik ke lantai 2 Langsung ya ke lantai 3 Astagfirullahaladzim 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 Men Gue ngedenger sesuatu Kepala Sampai tadi Sampai tadi Fitas Tendai Tendai 2 ini Halo Oh my god Sumpah demi Allah Gue tadi seperti mendengar ada aktivitas Dari lantai dua ini Seperti Ada suatu Benda jatuh Diikuti suara Langkah Langkah lari orang Gue gak tau kerekam apa enggak di kamera Terdengar atau enggak suara itu Tapi jelas banget di telinga gue cuy Oke skip dulu kita naik lantai tiga Skip dulu lantai dua Kita naik lantai tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah Astaghfirullah Kain spray 328 Kosong juga Oke tutup lagi Tiga dua enam Tiga dua empat Lantai Mulai copot Kerami-kerami Kerami-kerami Tiga enam Ya setiap kamar Kosongan Gak ada perabotan apa-apa Langsung aja dia Kita turun lagi ke bawah Wah sebelah sini ada lemari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi tetap kasurnya udah gak ada Hanya misalkan bantal Spray Dan lemari Oke kita keluar lagi Yaudah langsung aja Kita turun ke lantai dua Dan kita menuju ke kamar Dua satu dua Dua kosong satu Dua kosong tiga Kosongan Dua kosong empat Dua kosong enam Dua kosong tujuh Dua sepuluh Dua kosong sembilan Dua kosong sebelas Dua satu dua Dan di depan kamarnya Ada banyak sesajin Ditaruh meja Astagfirullahaladzim 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 Ada canang Coca-Cola Fanta Dan di depan pintunya ada banyak canang juga Ada rokok Gua ada keringetan men Dua satu dua Mengingatkan gue pada sebuah film Wirosableng Eh dua satu dua Wirosableng Bismillahirrohmanirrohim Oh my god Harum semerbak kamarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah gila men Harum banget disini Ada beberapa kain hijau Ada handuk hijau juga Ada bangku disini Di bawahnya dipasang karpet hijau Wow Ditinggalkan sebuah radio Ini ada meja Sorry lemari hijau juga Wow Ada payung warna hijau Wah gila Semuanya serba hijau men Bismillah Tutup dulu ya Ada payung warna hijau juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Men Gua merinding disini Ada beberapa gen Berisi air Wow ada Al-Quran disini Ada baju juga Gua gak berani pegang bajunya Ada kendik Ada pelangkiran juga Dan disediakan payung hijau Ini bunga Bunga melati ya ini ya Harum banget ini bunga Ada uang Koin 500 perak Dan Permen mentos Ada semacam tasbih gitu cuy Ada wik Atau sanggul Dan masih dipasang AC Ending gua men Ya Allah Sumpah disini Harum banget Mungkin harum dari bunga ini Ini bunga apa sih Ini biasanya bunga-bunga ini Gua temukan ketika Saat lebaran gitu ya Tukang-tukang bunga Biasanya jualan Bunga melati bukan sih Kok gak tau ini bunga apa Saya memang harum banget Dan Di kamar ini semuanya serba hijau Mulai dari karpet Sepre Bantal Ada payung juga disini Padahal di Bali itu Ciri khasnya tuh Payung kuning Tapi sini dipasang Payung berwarna hijau Dan by the way Sebenernya gua agak kebingungan sih Kenapa di Bali Justru malah Kayak Memberi persembahan Untuk Nyir Rokidul Gua pikir cuma di kawasan Jawa Tengah doang gitu Di bagian Pantai Selatan Tapi ternyata Di Bali juga sama Dan tadi gua sempet berbincang-bincang Sama temen gua Orang Bali Alasannya Karena Sejarahnya Nyir Rokidul itu Sempat jatuh cinta Dengan seorang pemuda dari Bali Seperti itu Dan memang ada hubungannya Dengan Pantai Selatan Dan katanya Ini Gua percaya gak percaya ya Tapi katanya Setiap hotel Yang ada di Bali ini Pasti menyediakan Satu kamar Untuk Nyir Rokidul Artinya Setiap hotel yang ada di Bali ini Selalu ada satu kamar Yang dikosongkan Khusus untuk Nyir Rokidul Katanya seperti itu Ya gua gak tau kebenerannya Bener atau enggak Ini juga baru Sekedar katanya doang cuy Jujur Awal masuk tadi Gua merinding parah loh Tapi setelah beberapa menit Kayak gua merasa Nyaman disini Harum loh disini Cukup nyaman lah Ada cermin juga disini Oke Kayaknya gak usah berlama-lama Cukup reviewnya Disini ada dupa Lu taruh rokok juga Emang Nyir Rokidul Suka ngerokok ya Ada dupa juga tuh Dupa berwarna hijau Lucunya ada radio loh disini Dan ada charger loh Gak tau nih charger handphone apa ini Kabelnya kabel mikro Bukan type C nih Model lama Ada juga disini Kembang yang dibuang Mungkin karena udah layu Sementara kembang yang disini masih seger ya Artinya memang ada Orang Yang secara rutin Mengganti Kembang ini Mungkin Per tiga hari Dan di depan juga memang ada Sesajen Ada Coca-Cola Ada Fanta Kayaknya memang Ada orang yang Mungkin penjaganya Masih rutin Mengurus kamar ini Yaudah lah Oke Cukup reviewnya Gue mau keluar lagi Disini panas banget cuy Oke Ya gue mau turun lagi ke bawah Ya memang Kepercayaan-kepercayaan Terhadap hal mistis itu Masih sangat kental Di Indonesia Ini juga merupakan Salah satu Budaya Tradisi Yang harus kita jaga terus Supaya Indonesia Tetap terjaga Keragamannya cuy Oke lah temen-temen Kayaknya segitu dulu Vlog gue pada malam hari ini Thank you banget buat temen-temen Yang udah join Untuk vlog ini Dari awal sampai terakhir Kasih gue jempol Atas jika temen-temen suka Dengan video gue seperti ini Dan buat temen-temen Yang baru berkunjung di Kucin TV Support gue Dengan cara klip subscribe Supaya channel semakin kembang Dan terus menghibur Soalnya kata nama gue David Dari kota Dinpasar Pulau Bali Salam gue cermin Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax